Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cheryl Jane, kelas 5B, absen 6 dari ST Santokarolus, Surabaya. Kali ini saya akan mau menjelaskan tentang pernafasan pada manusia. Yuk kita lihat bersama-sama. Saya sudah membuat model sebagai berikut. Ujung sedotan ini menggambarkan lubang hidung, sedangkan batang besar sedotan ini menggambarkan trachea manusia. Lalu cabang sedotan yang berwarna hijau ini menggambarkan grongkus. Dua balon kecil berwarna kuning ini menggambarkan paru-paru kita, sedangkan botol plastik ini menggambarkan tubuh kita, serta balon besar yang ada di bagian bawah ini menggambarkan diafragma atau pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Sekarang mari kita lakukan percobaan. Percobaan pertama, apa yang terjadi jika kita hembuskan nafas melalui sedotan? Ketika ditiup, maka balon yang ada di dalam botol ini akan mengembang. Percobaan kedua, apa yang terjadi jika balon bagian bawah ditarik? Ketika bagian balon bawah ditarik, maka balon yang ada di dalam botol ini akan mengembang karena terisi udara. Percobaan ketiga, apa yang terjadi jika balon bagian bawah dilepas kembali? Jika ditarik, balon yang ada di dalam botol plastik ini akan mengembang. Jika dilepas, maka balon yang ada di dalam botol plastik ini akan mengempis kembali. Nah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan tersebut? Pada saat kita menghirup udara, maka paru-paru kita akan terisi udara dan mengembang. Diafragma akan tertarik ke bawah. Sedangkan pada saat kita menghempuskan udara, maka paru-paru akan mengempis dan posisi diafragma kembali naik ke atas. Jadi, dari model peraga ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara kerja paru-paru kita. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Selamat menikmati.